Seluruh keputusan yang dia lakukan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan harus memiliki kepastian hukum. Dan ini kekeliruan yang dilakukan oleh KIP Aceh. Justru, justru syarat tanda tangan butir MUI Asingki yang dilakukan oleh pasangan calon Muzakir Manaf, itu nggak perlu dilakukan. Kenapa? Tidak ada lagi, persyaratan itu tidak ada lagi di dalam kanun Aceh nomor 7. Bahwa persyaratan itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak berlaku lagi di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Amina di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-11 tahun ke-5 edisi Kamis 26 September 2024. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan-rekan Pehtem, kali ini kita akan membahas lagi-lagi isu viral. Dan ini menjadi perbincangan publik di media sosial dan di warkop mungkin ya, tentang Bustami dan wakilnya memang diisukan tidak lolos verifikasi untuk calon gubernur di Provinsi Aceh. Tentu ini juga menjadi perbincangan kita dengan tema KIP dan DPRA Jegal Calon Gubernur Aceh. Benarkah KPU selamatkan Bustami dari jeratan UUPA? Bersama narasumber kita Ridwan Hadi SHMH, beliau adalah praktisi hukum. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai anggota KPU Kota Luksemawi periode 2003-2008, Ketua KIP Luksemawi periode 2008-2013, dan Ketua KIP Aceh periode 2013-2018, dan Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia jadi Aceh. Namun pemirsa PEHTEM, manajemen PEHTEM sebelumnya sudah menghubungi Ketua Independen Pemilihan KIP Aceh, Bapak Saipul SE, namun WA PEHTEM diabaikan dan belum mendapat respon. Jadi kita undang Bapak Ridwan Hadi untuk mungkin sedikitnya bercerita soal tema kita nih ya, Bapak Ridwan ya, tentang KIP dan DPRA Jegal Calon Gubernur. Ini penjegalan nih Bang, kasusnya seperti apa, sehingga ini sempat heboh, karena memang benar nggak nih lawan kota koscong? Oke, saya kurang sependapat ya, ada jegal-menjegal di sini. Ya tetapi yang sesungguhnya, yang dilakukan oleh KIP Aceh, yang sampai hari ini boleh kita kategorikan KIP Aceh itu tidak accountable dalam menyelenggarakan tahapan pendaftaran calon kemarin ya, di mana ada kewajiban atau persyaratan yang diatur, ini berangkat dari Kanun 12 sebenarnya, Kanun 12-2016 yang mengatur salah satu persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah di Aceh, itu adalah bersedia melaksanakan butir-butir MOU Helsinki yang dibuktikan dengan penanda tangan dan surat pernyataan di depan sidang paripunna DPRA. Nah, dan dari Kanun 12-2016 tersebut, KIP Aceh itu menuangkan di dalam keputusan KIP Aceh tentang Juklak dan Juknis pelaksanaan verifikasi administrasi pendaftaran calon. Jadi KIP Aceh itu mengacu kepada Kanun 12. Padahal pada 5 Juli 2024, Kanun 12 tersebut telah diubah dengan Kanun Aceh nomor 7 tahun 2024. Tentang itu juga ya? Iya, yang merubah hal tersebut, yang merubah Kanun 12 tahun 2016, di mana salah satu persyaratan yang diatur tersebut mengenai penandatangan MOU Helsinki itu sudah dirubah oleh Kanun 7. Isinya kira-kira salah satu syarat yang harus dipenuhi secara khusus tadi adalah bersedia melaksanakan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku nasional maupun yang bersifat istimewa dan khusus yang berlaku di Aceh. Dibuktikan dengan menandatangani surat pernyataan. Dan surat pernyataan tersebut tidak disebutkan harus di depan sidang paripurna DPR. Jadi pernyataan tersebut nilainya atau aturannya itu sama dengan surat pernyataan-surat pernyataan yang lain. Sama seperti pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pernyataan setia kepada Pancasila. Tidak ada rata yang mengikat, masanya ya? Yang membuat sendiri, yang dibutuhkan saat itu adalah kibatnya menyiapkan formulirnya. Hanya menyiapkan formulir, pernyataan bersedia menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan. Kan seperti itu. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh KIP Aceh pada saat kemarin. Itu tidak tahu atau memang miss informasi nih? Bagi saya, kita nggak menduga-duga KIP tidak tahu atau KIP tahu. Tetapi... Tapi memang nggak boleh tidak tahu ya? Tidak boleh tidak tahu. Bukan hanya KIP. Jadi, kapan peraturan perundang-undangan itu mulai berlaku? Mulai berlaku sejak diundangkan di dalam lembaran daerah, kalau kanun. Nah, jadi ada fiksi hukum di sana. Setelah diundangkan 30 hari, seluruh masyarakat itu tidak boleh mengatakan tidak tahu. Tidak ada silah tidak tahu. Fiksi hukum wajib tahu. Apalagi seorang penyelenggara. Nah, makanya azaz penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara itu harus profesional, harus cermat, keliti, harus accountable. Nah, accountable itu apa? Seluruh kegiatan yang dilakukan, seluruh keputusan yang dia lakukan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Dan harus memiliki kepastian hukum. Dan ini kekeliruan yang dilakukan oleh KIP. Berarti ini kesalahan total di KIP Aceh atau di DPRA-nya nih, Baru Duan. Karena ada bilang ini DPRA-nya yang melakukan penjegalan memang untuk mengundur-ngundurkan waktu, tidak ditanda tangani. Bahkan mereka juga tidak memberikan tanda tangan kepada Pak Bustami. Pada Pak Bustami, pada saat itu kan tusuk meninggal ya, almarhum meninggal ya. Makanya nggak ada wakil, makanya nggak diizinkan. Apa? seperangkat harus? Atau memang ada terkecuali misalnya ada musibah begitu Bang Reduan? Justru, justru syarat tanda tangan butir MUI Asingki yang dilakukan oleh pasangan calon Muzakir Manaf dan Fadullah, itu nggak perlu dilakukan. Kenapa? Tidak ada lagi. Persyaratan itu tidak ada lagi di dalam kanun Aceh nomor 7. Kan tidak ada. Artinya kalau DPRA, iya tidak harus melakukan sesuatu yang memang tidak dipersyaratkan. Jadi, kalau kita katakan bahwa DPRA hanya merespon permintaan KIP Aceh. Kemungkinan teman-teman lupa bahwa ini punya dasar hukum tidak. Apalagi seluruh keputusan KIP Aceh itu yang saya lihat setelah julis, setelah disahkan kanun nomor 7, itu tidak di dalam konsideran keputusannya itu termasuk tahapan pendaftaran calon, apa namanya, perbaikan calon yang berhalangan tetap untuk calon pasangan, calon Pak Bustami. Mereka juga tidak membuat konsideran kanun 7 2024. Dan menurut saya, dari data itu, dari hal seperti itu, KIP Aceh belum tahu bahwa kanun itu sudah berlaku. Belum tahu atau tidak akan memenuhi standar SOP daripada rekrutmen ini, Bang Ridwan? Mereka tidak mempertimbangkan itu. Berarti mereka tidak melihat kanun 7. Padahal kanun yang mereka lihat kanun 12. Kanun 12, 2016 itu sudah tidak berlaku. Yang berlaku hari ini sejak Juli, 5 Juli itu adalah kanun 7 2017 yang tidak lagi mempersyaratkan penandatanganan pernyataan bersedia menjalankan butuh-butuh. Makanya ini ada sentar ramai-ramai ini, ada demokrasi yang tersakiti di Aceh karena memang ada memang istilahnya bukan penjegalan sih sebenarnya, tetapi kan tidak mungkin juga masyarakat bakal berpikir bahwa KIP tidak mengetahui pasal-pasal itu. Iya, ini yang harus ya kalau memang mau ini terang-benderang ini menjadi wilayah pelanggaran etik. Jadi yang dilanggar rule of etik. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KIP di mana beberapa azas itu telah tidak dilaksanakan dalam proses pemenuhan syarat calon tadi. itu saya kira kita buktikan ya kita tidak harus menyimpulkan bahwa KIP Aceh salah. Kalau memang mau ya silakan. Saya dengar-dengar memang sedang diajukan apa namanya pelanggaran etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apakah oleh salah satu pasangan calon atau bahkan sangat terbuka peluang bagi Panwasli Aceh untuk melakukan ini. Karena memang setiap penyelenggara pemilu itu setiap apa yang dia produk itu harus accountable. Itu perintah undang-undang. Atau ada dugaan misalnya kerap enggak sih sebentarnya kan Baridua juga sudah pernah menjadi mantan Ketua KIP yang artinya tahu prosesnya hampir sama atau ada perubahan yang sangat signifikan dari pemilu sebelumnya sampai sekarang. Saya kira sama hanya prosesnya sama ada persyaratan yang harus dipenuhi ya persyaratan yang harus dipenuhi tentu memiliki dasar hukum nah KIP harus membuat keputusan bahwa ada syarat apa yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dia harus dibuat dan itu menjadi pedoman bagi seluruh peserta pemilu menjadi pedoman bagi KIP sendiri bagi Pan Wasli nah saya kira sama semuanya dengan dasar-dasar hukum yang ada maka seluruh persyaratan itu harus dipenuhi tetapi ada persyaratan yang tidak harus dipenuhi ya kita tidak boleh memasukkan itu ke dalam keputusan KIP nah oleh karena itu KIP telah mencantumkan kanun 12 kemudian membuat juknis yang mempersyaratkan harus penandanganan padahal ini tidak berlaku ya ini tidak berlaku dan itu di alih maksudnya harus di paripurna iya dan itu tidak berlaku lagi dan anggota Dewan juga tidak bersuara terkait itu ya kita ini bukan leading sektornya KIP leading sektornya KIP ya kalau apakah ini juga menjadi kesempatan misalnya anggota Dewan yang pro sebelah pihak untuk tidak mengingatkan bahwa ini prosedurnya salah loh iya saya saya tidak masuk ke situ ya tetapi yang jelas KIP itu kan sudah membuat persyaratan nah keputusan KIP inilah yang kemudian diminta oleh KPU RI sebagai supervisor bukan intervensi ya sekali lagi dia melakukan supervisi kepada KPU loh kepada KIP bahwa kamu harus merubah juknis itu karena juknis yang mempersyaratkan penandanganan apa butir-butir MOU Helsinki siap menjalankan UU PA itu tidak lagi diatur oleh kanun oleh peraturan khusus AC oleh karena itu kamu harus merubah itu nah dasar surat ketua KPU RI KIP merubah ya tidak lagi mempersyaratkan penandanganan di depan sidang paripunan DPR kan itu kejadiannya oleh karena itu karena itu sudah tidak menjadi syarat maka penetapan calon yang memang jadwalnya tanggal 22 ya kemarin ya 22 itu Mustami harus dinyatakan memenuhi syarat dan Pak Muzakir Manat juga harus dinyatakan memenuhi syarat dan itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh KIP dan ingat kalaupun seandainya KIP tidak bisa melaksanakan tahapan tepat waktu artinya jika tanggal 22 KIP Aceh tanggal 22 kalau tidak salah ya kemarin tanggal 22 ini 23 hari ini 23 22 dia tidak mampu menetapkan dan dia harus menetapkan tanggal 23 maka KIP itu bisa dipidana itu pelanggaran pidana sebagaimana diatur oleh pasal 193A ayat 1 undang-undang pilkadan jadi kalau tadi malam saya lihat juga ternyata masih dalam tanggal 22 keputusan yang cepat kalau seandainya jam 12 lewat 10 menit saja dia berpotensi tindak pidana yang ancaman hukumannya itu sampai 144 bulan itu bisa kenapa bisa ke tindak pidana nih Bariduan apakah memang bisa menggagalkan sebelah apa calon gubernur unsur 193 itu ada bab tentang pidana di dalam undang-undang 10 untuk pilkada oke nah yang diatur di 193 itu jika ada pelanggaran sebagaimana yang diatur oleh pasal 20 pasal 20 mengatur tentang kewajiban-kewajiban KIP salah satu kewajiban KIP penyelenggara ini adalah melaksanakan kewajibannya menyelaksanakan tahapan itu tepat waktu nah tahapan penetapan calon itu tanggal 22 nah di 193 A ayat 1 disebutkan apabila KIP kira-kira bunyi pasalnya apabila KIP Aceh atau KPU provinsi dan kabupaten kota tidak melaksanakan tahapan tepat waktu maka diancam dengan pelanggaran pidana dengan ancaman hukumannya minimal 12 bulan maksimal 144 bulan jadi potensi pidana makanya kita mendorong agar segera ditetapkan oke tapi kan ini tidak sempat dipidanakan karena memang sudah diumumkan sudah tepat waktu tapi pelanggaran pelanggaran sebelumnya etiknya seperti apa ya kalau yang sebelumnya saya kira kalau KIP Aceh itu sudah melakukan melaksanakan pelanggaran etik yang dia langgar adalah rule of etik tidak ada pidana di sana tapi bisa jadi pemecatan atau seperti apa pemecatan ketua misal iya sampai kepada sanksi ya dalam etik kan ada sanksi peringatan ringan tergantung kan harus ada proses persidangan Dewan Kehormatan dalam proses persidangan itu ada tiga kategori hukuman untuk pelanggar etik ya sanksi ringan sanksi berat peringatan keras bahkan sampai kepada pemberhentian tetap oke tapi gini Bang Reduan ya ketika kita berbicara masalah administrasi ini sifatnya tapi untuk dua paslon karena calon gubernur Aceh cuman ada dua paslon ya Pak Muzakir Manadam Depa dan juga Pak Bustami dengan Syekh Fadil tapi ini juga Anda juga sebelumnya menjadi mantan ketua KIP ada enggak misalnya atau ketua KIP hari ini ada intervensi atau ada tekanan politik dari luar sehingga melakukan hal-hal yang memang di luar prosedur KIP sendiri terjadi enggak kerap enggak ya proses politik ya proses politik apalagi proses demokrasi dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum ya itu memang tidak boleh terlupakan oleh kita akan ada nuansa-nuansa intervensi karena ini kan sebuah kompetisi yang melibatkan seluruh orang dewasa di negeri ini ya kalau Pilkada Aceh itu melibatkan seluruh orang dewasa baik dia menggunakan hak pilih atau dia tidak mau menggunakan hak pilih jadi ini adalah proses demokrasi terbesar ya yang harus dilaksanakan dalam setiap lima tahun sesungguhnya apa kita tidak bisa menafikan adanya intervensi ya intervensi baik dengan kekerasan atau dengan menggunakan uang ya apalagi hari ini kan kalau saya mengatakan bahwa Indonesia kita ini sudah kena penyakit dalam hal penyelenggaraan proses demokrasi ya karena penyakit penyakit apa penyakit keterasingan politik ya yang lebih berbahaya lagi penyakit keterasingan politik ini perserta pemilunya itu andalan utamanya adalah uang nah maka sekarang itu menjadi rahasia umum ya itu menjadi andalan kita sudah tahu manipolitik orang menyebutkan nah penyakit demokrasi salah satunya adalah manipolitik nah manipolitik kita ini pada stadium mengerikan kenapa udah sekarat karena andalan bagi peserta pemilunya andalan peserta pemilu dia mengandalkan uang ya sebagai pada proses dia untuk bisa terpilih di tingkat pemilih masyarakat kita juga mengandalkan uang untuk dia bisa menggunakan hak pilihnya kepada calon-calon tertentu ya ini secara umum ya memang tidak semuanya ya apakah juga badan seperti KIP ya kemudian KPU juga bisa terindikasi untuk manipolitik sendiri intervensi dari partai dan sebagainya atau pas lo nih Bang Ridwan iya pasti ya pasti ada nuansa itu ada tergantung ya tergantung apakah penyelenggara ini kuat ya mestinya harus kuat kuat imannya kuat imannya kuat segala-galanya lah ya tidak boleh ya disana ada panwasli ya ada pengawas dan yang luar biasa pengawas selalu mendengungkan bahwa untuk pengawasan pemilu yang adil ya mereka minta partisipasi masyarakat seluas-luasnya agar bersama-sama publik bisa mengontrol bisa mengawasi pemilu yang jujur dan adil ya bukan hanya penyelenggaraannya penyelenggarannya juga mesti diawasi ya tapi kalau kita lihat ya masih masih stabil ya ya belum ada yang ya terjerat beberapa kasus karena biasanya itu di tahapan pemungutan penghitungan suara ya dan start starting pointnya di tahapan kampanye rapat umum nah disana kita bisa mendeteksi akan terjadinya intervensi ataupun terjadinya manipolitik ya besar juga tanggung jawab keep itu ya Bang Ridwan iya besar sekali tanggung jawab KIP ya tapi harapan kita sesungguhnya ya kita pernah saya pernah menjadi penyelenggara yang terpenting adalah ya saya tadi di di WA sama Bang Aka ya Bang Ridwan ini pro siapa pro KIP atau pro KPWRI atau pro Pak Mustabi atau pro loh saya pro kepada ketentuan peraturan perundang-undangan harapan kita juga KIP Aceh dan seluruh jajarannya itu harus berpihak kepada regulasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku nah bagaimana untuk bisa dia apa namanya berpihak kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maka harus paham undang-undang khususnya undang-undang tentang pemilu nah hari ini KIP Aceh sudah mempertontonkan ketidakpahaman dia tentang regulasi khusus di Aceh mestinya KIP Aceh itu mensupervisi KPWRI terhadap pasal-pasal kekhususan Aceh nah malah bukan sebaliknya kita banyak acuannya ke kanun Aceh atau UPA atau ke undang-undang nasional nih untuk calon gubernur wali kota dan bupati nih Bang Ridwan sebenarnya Aceh begini ya aturan Aceh aturan khusus itu berlaku azas hukum spesialis gerogat leksi generalis nah soal itu disebutkan jadi seluruh undang-undang nasional misalnya tentang pencalonan tentang pemilihan gubernur wakil-gubernur bupati wakil-wakil dan wali kota wakil wali kota itu seluruh ketentuan undang-undang nasional ya itu berlaku juga di Aceh sepanjang tidak diatur secara khusus ya jadi seluruh ketentuan itu berlaku di Aceh tapi jika ada mengatur kekhususan tersebut maka undang-undang nasional itu tidak bisa diberlakukan di Aceh misalnya nih seluruh persyaratan calon itu harus mengacu kepada undang-undang nasional setia kepada Pancasila bertakwa kepada semuanya ijazah bagaimana apa tingkat pendidikan dan sebagainya dan disana tidak mengatur uji baca Al-Quran disana tidak mengatur harus ada tanda tangan pernyataan M.U.H.Sinki misalnya semua yang di nasional harus dipenuhi yang diatur oleh ketentuan khusus ini juga dijadikan satu nah kalau untuk calon perseorangan ada persyaratan di calon perseorangan misalnya calon untuk calon perseorangan di nasional diatur ketentuan nasional itu sesuai dengan jumlah penduduk ada 3% 4% dari jumlah penduduk 8% atau 10% berdasarkan jumlah penduduk kan begitu persyaratan minimal calon perseorangan di Aceh juga mengatur tentang ini 3% dari jumlah penduduk sedangkan di non-nong nasional persentasenya dihitung dari jumlah pemilih maaf dari pemilih di Aceh 3% ditentukan dari jumlah penduduk kalau Aceh kalau Aceh penduduk kan ada perbedaan antara ketentuan nasional dengan ketentuan khusus di Aceh maka undang-undang nasional ini tidak bisa diberlakukan di Aceh karena ada aturan yang sama mengatur tentang jumlah penyebaran jumlah dukungan untuk calon perseorangan untuk waktu nih kerap sekali KIP membuat waktu itu untuk calon-calon independen itu sangat singkat apakah memang ini juga disebut dengan penjenggalan agar tidak ada jalur independen seperti apa atau aturan ini memang aturan dari pusat iya kalau yang tidak diatur di dalam UPA tidak diatur di dalam kanun itu berlaku ketentuan nasional dan untuk calon persorangan memang itu tidak diatur kapan jadwal penyerahannya kepada KIP sebelum pendaftaran kan seperti itu saya rasa ini yang terjadi kemarin kalau boleh saya simpulkan ya mudah-mudahan tidak subjektif ya mestinya KIP Aceh atau pemerintah Aceh sekali sekalipun itu harus lebih lebih masif lagi dalam melakukan sosialisasi ya dalam tahapan persiapan pilkada jadi pilkada ini jangan dilihat dari tahapan penyelenggaranya karena terkesan darurat iya akhirnya terkesan darurat dia tahapan pemilu proses demokrasi tahapan pilkada ini kan ada tiga tahap tahap persiapan baru tahap penyelenggaraan baru yang ketiga tahap penyelesaian ada gugatan ke mahkamah konstitusi nah tahap persiapan ini kadang-kadang ini terabaikan termasuk oleh civil society ya sebenarnya satu tahun sebelum diselenggarakannya pemilu apa sih persiapan jadi kalau saya lihat kegagalan pilkada aceh tahun 2022 ya oleh periode oleh KIP periode sebelumnya adalah karena tidak kuat dalam tahap persiapan tahap persiapan ini adalah tahap mempersiapkan segala sesuatu termasuk anggaran nah dan dalam tahap persiapan itu output yang dihasilkan adalah tahapan penyelenggaraannya oke ini di tahapan seleksi administrasi aja sudah buang-buang uang nih KIP kayaknya karena memang tidak sesuai dengan kanun tadi harusnya tidak perlu dilaksanakan pendana tangan ini pas paripurna tidak perlu tiba-tiba kalau kita lihat secara lebih luas lagi hari ini publik melihat loh kok pasangan Pak Muzakir Manaf di Fat itu tanda tangan di depan paripurna sedangkan dan dia akan lulus sedangkan Pak Bustami dan Fadil Rahmi tidak menandatangani itu bukan maksudnya di tahap pertama kan tanggal 12 September kalau gak salah nih Bahar Ridwan yang tanda tangan pertama ya cuman ada Pak Bustami tapi itu diminta lagi kalau KIP itu menjadwalkan ulang setelah Pak Bustami ada wakil tapi tidak dijadwalkan iya saya dipahami artinya setelah ini terjadi hari ini kita bicara bahwa persyaratan calonnya kita sudah lihat maka kalau kita lihat kita buka persyaratannya Pak Muzakir Manaf di Fat itu menandatangani di depan sidang paripurna DPR kan seperti itu maka dia ditetapkan dengan nomor urut berapa saya juga nomor urut 2 ya Pak Bustami kita coba lihat buka seluruh persyaratannya mulai izazah pernyataan-pernyataan tidak ada syarat tidak ada persyaratan penandatanganan MOU Butir MOU SIKI di depan sidang paripurna ini kan dua hal yang berbeda akhirnya terjadi kenapa terjadi seperti itu karena memang pasangan Pak Muzakir Manaf di Fat itu kadung selesai menandatangani ini tidak dapat menandatangani kenapa tidak dapat menandatangani karena salah satunya telah berhalangan tetap jadi dijadwalkan kembali nah ketika dijadwalkan kembali kan ini proses waktu yang sebagainya jadi ada mainan politik di sana ada keinginan sesuatu di sana dan yaitu lumrah ya lumrah terjadi dan tetapi semuanya sadar sebenarnya partai politik juga sadar tanpa tahu persis bahwa persyaratan itu sudah tidak tidak ada lagi sudah tidak berlaku lagi di Aceh tapi ini dimunculkan isu ya seolah-olah memang hanya ada satu paslon naif tidak boleh kalaupun kalaupun ada satu paslon ya kemarin gagal Pak Bustami tidak boleh serta-merta ditetapkan yang harus dilakukan ini ketentuan undang-undang yang harus dilakukan oleh KIP seandainya satu paslon dia menunda proses tahapan 10 hari maksimal harus ada calon harus ditunggu kemudian dilakukan dalam 10 hari dia sosialisasikan berarti tidak boleh tidak bisa terpilih terpilih secara aklamasi tidak bisa tidak boleh serta-merta dia buka waktu 10 hari kemudian buka pendaftaran 3 hari kalau kemudian tidak ada yang mendaftar baru ditetapkan satu pasangan calon oke baik terima kasih Pak Ridwan atas diskusinya sangat menarik ya pemirsa PSTM dan sudah sangat menjawab artinya ini betul-betul kesalahan terjadi di pihak KIP nya sendiri ya Pak Ridwan kalau kita telusuri dari tadi hanya satu mungkin kesalahan yaitu perubahan kanun yang memang tidak dipahami oleh KIP begitu ya sehingga ini terjadi adanya kisruh diantara dua calon kandidat baik Pak Ridwan sebagai closing statement mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa PSTM yang ada di rumah ataupun kepada ketua KIP pemerintah Aceh atau sebagainya silahkan Pak Ridwan ya harapan kita tentunya ya seluruh masyarakat Aceh berharap kepada seluruh stakeholder yang bertanggung jawab khususnya kepada penyelenggara baik itu KIP dan Panwas hendaknya pertama perkuat kembali secara masif lakukan sosialisasi distribusi informasi kepada masyarakat itu penting karena ini adalah gawinya publik gawinya masyarakat yang melibatkan seluruh orang dewasa di Aceh yang kedua ini menjadi pelajaran penting bagi kita semoga KIP Aceh bersama Panwasli yang merupakan mitra untuk bisa memberikan informasi yang yang lebih baik yang lebih cerdas ya dalam konteks ya jegal menjegal tidak ada penjegalan di sini dan kita berharap bahwa proses pilkah ada di Aceh berlangsung jujur adil dan tentunya bermaktabat ya berikan hak pilih kepada publik sebaik-baiknya sebebas-bebasnya dan kita harus menjaga kejujuran dan keadilan dalam pemilu ini penting saya rasa ya terima kasih ya terima kasih Pak Ridwan Hadi atas waktunya baik pemirsa PTM ya tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru like dan subscribe juga saya Siti Amin yang mau undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh